Artinya, Yesus sangat mengacau bagaimana kehidupan Al-Taurat Iya, Anda itu lucu! Tak ada hubungannya Yesus dengan karisting Salam satu Tuhan Pengantar ini singkat, para sahabat dukung semua ya sahabat-sahabat kita Channel Desa News Muslim Di-like, di-subscribe, di-share sebanyak mungkin Untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan Semoga Allah memberikan selalu sikap istikamah Salam satu Tuhan, Allahu Akbar Pertanyaan 41, hubungan Yesus dengan Kristen Oke, baik Markus 9, Anda bawa ya 41 ya Kita baca, saya baca dulu dong Saya baca, saya baca Aku berkata kepada sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air Oleh karena kamu adalah penyakit Kristus, ia tidak akan kehilangan upaya Ya, pengikut Kristus itu berarti Kristen Kristen berarti pengikut Kristus Selesai Markus 9, dengarkan Markus 9, aku berkata kepadamu Dengar, 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 dengar Aku berkata kepadamu Sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air Oleh karena kamu adalah pengikut Kristus Ia tidak akan kehilangan upaya Mana, apa hubungannya Apa hubungannya Kristen Apa hubungannya Kristen dengan Yesus Pengikut Kristus Ayo, 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 ayo Kasih saya dalil Apa hubungannya Apa hubungannya Kristen dengan Yesus Kristen berarti pengikut Kristus Itulah maksud Yesus Ia, ayo, ayo Itu, itu, itu Pemataan kalian Kristus Jangan mengikut Yesus Jangan mengikut Kristus Kan gitu Sama halnya Sama halnya ketika kita Yang mau saya tatar duluan siapa ini Yang mana Jangan, jangan Silahkan pilih mana Silahkan Saya sudah jauh Ijin, ijin, ijin semua Saya duluan Oke, satu-satu ya Mario, Mario dulu ya Saya duluan Saya duluan Saya duluan Nah, seharus ini gak ada ilmu Dia cuma modal congor Mario dulu Ayo Mario turun dulu Kau ke gereja dulu Nah Gila kayak gini Eh, kenapa turun juga Mario Maksudnya suruhku turunkan Silahkan naik Silahkan naik Mario Siapa yang mau dihadapi Kalau turun semua penyembah manusia tadi Nah ini naik kembali Ya, naik Mario, naik Mario Mario, Mario, mana Mario Mario, Mario dulu teman-teman Mario Jadi Kalau cuma Tunggu dulu Satu-satunya Satu-satunya Ayo, ayo, lanjut Oke, satu-satu Yang lain di mute ya Kasih Mario dulu ya Yang lain di mute semua Semua Kristen di atas Semua Kristen Seratus orang Kristen hari ini Ditunggu Bang Zuma Ayo, ini saya Saya tadi diturunkan Saya bukan nurun Saya turunkan Ayo Silahkan Kita berdiskusi Sehat, ayo Silahkan Apa hubungannya Yesus dengan Kristen Tolong tunjukkan Hubungannya Supaya kita paham dulu Mengenai hubungan Saya tanya Balik lagi sama Abang ya Kristen itu apa artinya Bang Kristen itu apa artinya Kristen itu singkatan dari apa itu Krisis moneter, bukan? Ah, disitu aja Pak Abang paham Tahu kan Ada delket Pertama kali disebutkan Kristen itu Ketika di Antokia Karena apa? Mengikuti ajaran Kristus Ada itu Bagus Ngarang bebas Itu dalelnya Oke Saya jelasin Saya banta sekaligus Saya banta dan saya banta Saya banta dan saya banta Gantian kita kan Gantian kita kan Di dalam kitab sodara kisah Para pewarta 1126 tadi Setahun mereka bersama-sama Di Antioquia Siapa yang bersama-sama Dengan jemaat di Antioquia? Yesus atau Paulus? Jangan maaf Yesus atau Paulus Yang bersama jemaat di Antioquia? Paulus Berarti yang dimaksud Kristen di sana adalah Pengikut Pengikut Disitulah Abang paham Pengikut siapa? Pengikut Paulus Pengikut Paulus Perkilogram Perkilometer Disitulah Abang salah paham Harus keluruskan dulu Pengikut Kita urai Kita urai Pelan-pelan Kita urai Yang ada di Antioquia Kita urai Yang ada di Antioquia Yesus atau Paulus? Oke Yang ada di Antioquia itu Pengikut Kristus Bang Oke Yang ada di Antioquia Paulus Mengajarkan Memberikan ajaran Memberikan ajaran Siapa Bang? Paulus Saya ulang lagi Saya ulang lagi Yang ada di Antioquia Yesus atau Paulus? Baca bagus-bagus ayatnya Bang Paulus Baca bagus-bagus ayatnya Bang Baca dulu Bagus-bagus ayatnya Bang Baca dulu Yang ada di Antioquia Ya di Turki Pada saat itu Yesus Atau Paulus Paulus Jawab yang jujur Paulus Di dalam kisah para pewarta 1126 itu Setahun lamanya Mereka Bersama-sama Mereka Mereka disitu siapa Yesus Atau Paulus Dengan murid-muridnya Paulus Paulus Kalau saya Paulus Orang yang masih sehat Otaknya Akalnya Pasti Meskipun dia kristal Pasti dia mengatakan Paulus Saya tahu Paulus disitu Dengar Pak Paulus Oke Dito perikot 1126 tadi Bernabas dan Saulus Berkantokia Artinya Artinya Itu bervariable Ketika Paulus sudah bertobat Saulus Saulus menjadi Paulus Artinya Oke Dia bersama gurunya Bernabas dan Kantokia Lalu Baca di Baca di apa Baca di kisah para rasul 13 Yang pertama kali Pertama kali Kristian disebutkan di Antioquia Bukan Bukan Paulus Bang Memang Paulus Dan Bernabas tinggal setahun Tapi Kehidupan Kehidupan di Antioquia Sudah mengenal Sudah mengenal Ajaran Kristus Bang Baca di kisah para rasul 13 Baik Baik Kisah disebut di Antioquia Makanya Saya kasih paham Manabang Bacalah ayat kami itu Jangan Sekarang Enggak Bang Oke Sekarang Anda akui gak Bahwa yang ada di Antioquia itu Paulus Anda akui dulu Yang di Antioquia itu Bernabas dan Saulus Ke Antioquia Ke Antioquia Akui dulu Akui dulu Di Antioquia pertama kali Mereka disebut Kristen Itu Yesus atau Paulus Yang ada di sana Itu dulu Nah Disitulah yang abang salah paham Aku bilang Disitulah yang salah paham Pertanyaan saya kok jadi salah paham Saya bertanya Yang ada di Turki Pada saat itu Yesus Atau Paulus Yang ada di Antioquia itu Bernabas dan Saulus tinggal setahun Itu baca perikopnya bang Bernabas dan Saulus Oke Bernabas dan Saulus Baca Tidak usah Pake cara-cara pendeta menjawab Pulang lagi Yang ada di Antioquia Turki itu Yesus Atau Paulus Paulus Yang ada di Antioquia itu Bernabas dan Saulus Baca judulnya kisah perasa Iya saya ngerti Pertanyaan saya bukan Bernabas dan Paulus Tapi Yang aku tanya Paulus atau Yesus Keberamber Bernabas dan Saulus berada di Antioquia Pertanyaan saya Yang ada di Antioquia wilayah Turki Itu Yesus Atau Paulus Yang ada di Antioquia itu Bernabas dan Paulus Itu jawabannya bang Berarti bukan Yesus Bernabas dan Paulus Berarti bukan Yesus Bukan Bagus Tepuk tangan dulu Sudah Maka sebenarnya Mahalnya tidak kemahaman kita Untuk itu Nah berat Kilogram bukan kilometer Nah level kita Kembali ke Yesus Yesus mengatakan Dalam Yohana 10 Nomor 27 Aku mengenal pengikutku Mereka mendengarkan aku Dan mengikuti aku Pertanyaan saya Di Antioquia Orang makan babi Dan tidak bersunat Itu ikut siapa? Oke Ayat mana yang dikatakan Ayat mana dikatakan Dia berapa Makan babi dan bersunat Ayat mana? Kisah para Rasul 21 Kisah para Rasul 21 Nomor 15 Oke Sampai nomor 26 Baca Paulus setelah datang di Antioquia Kembali ke Yerusalem Dia bertobat dari mengajarkan Orang makan babi Dan tidak bersunat Saudara mau apa? Mana? Mana ada kisahnya makan babi? Saudara Paulus itu mengajarkan Kemanah mana makan babi Boleh Mana ya Segala sesuatu Halal bagiku Sekarang Kristen makan babi Karena ikut siapa? Ajaran Yesus Atau ajaran Paulus? Alhamdulillah Kebenaran Saya ulang Saya ulang Saudara Kristen makan comor babi Itu mengikut Yesus Atau mengikut Paulus? Paulus itu mereka Paulus Paulus Ada di Antioquia Itu pengikut Yesus Atau pengikut Paulus Kita kembali ke Yesus Yesus mengatakan Aku mengenal muridku Muridku mengenal aku Mereka mendengarkan suaraku Dan Mengikuti aku Apakah Yesus makan babi? Tidak Tidak Apakah orang yang ada di Antioquia Makan babi? Tidak Makan dong Makan Gini Bang Makanya saya kasih paham Apakah mereka pengikut Yesus? Atau pengikut Paulus? Paulus Pengikut Paulus Paulus Jadi Kristen itu bukan pengikut Yesus Kristen itu Pengikut Paulus Saya setuju Nah Ini teman kita masih sehat satu Gini Makanya Kristen itu pengikut Kristus Jangan dirubah-rubah semua Paulus Di dalam satu Korintus sebelas Nomor satu Jadilah teladan ku Sebagaimana Aku juga adalah Kristus Paulus ngaku Kristus Bahkan di dalam kitab Anda Satu Korintus Empat belas Nomor empat Lima belas Nomor empat Lapan Walaupun Meribu Bapak Yang datang mengajarkan Babel Kepadamu Hanya ada satu Bapak Akulah yang menjadi Bapakmu Di dalam Yesus Jangan memutarbalikan Ok Ok Oke Kita baca Satu Korintus Kita baca Satu Korintus sebelas Nomor satu Coba Coba TentANG Teman-teman Kristen Satu-satu Kenapa sih kalian Satu-satu Ada yang berani baca 1 Korintus 11 Nomor 1 Jadilah Pengikutku sama seperti aku juga Pengikut Kristus Apakah terjemahan itu sudah betul? Makanya jangan memutar Saya tanya loh Apakah terjemahan kita Anda di Indonesia ini sudah betul Seperti itu? Sama hal ya bang Kalau abang bilang terjemahan Abang mau memahami kitab suci kami Pakai terjemahan Indonesia bang Saya ulang pertanyaan saya Apakah terjemahan lain 1 Korintus 11 itu sudah tepat? Di Indonesia sudah tepat bang Kenapa? Abang sendiri pun membaca kitab kami Bahasa aslinya di manuskrip yang ada Jadilah teladanku Sebagaimana saya juga adalah Kristus Pinter sekali abang jimbal Pinter sekali Kalau begitu bang Kalau begitu abangku Bacalah sesuai dengan manuskripnya bang Supaya abang paham Saya baca Jangan menganjurkan abang Jangan menganjurkan abang Bacalah sesuai dengan kutipan aslinya Jangan ketika jiliran Jangan menganjurkan abang Abang menganjurkan Abang menganjurkan Baca manuskripnya Bacalah sesuai dengan kutipan aslinya Gini dulu yang lain Teman-teman Kristen Satu-satu ya Kasih bang Mario dulu Kalau tidak kondusif Bang Blender Gas Oke Bang Blender Diam dulu Saya sama Bang Jumal Buat gitaran kau Blender Tolong diam Tolong diam Tolong diam Bicara-bicara 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 Tolong orang bicara-bicara Diam Gitaran saya Blender Ya Gitaran saya Blender Botak kau babi kau Wah Soap sedikit dalam diskusi ini Nampak kali pembicaraan musim Dengan intelektualmu dangkal Jadi tidak pernah menginang kau Jadi tidak pernah menginang kau Blender Makanya kau diam Kalau orang bicara kau diam Bicara-bicara kau Bicara-bicara 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 Ijin-ijin-ijin Ijin-ijin Ijin-ijin Coba-coba teman-teman Kristen Bang Blender di mute dulu ya Kalau ada yang ribut Bang Blender Misalkan Lagi diskusi Bang Goma Sebentar dulu loh kau Sankim Kalau tidak saya turunkan Teman-teman Kristen Kalau tidak kondusif Saya turunkan ya Saya ganti dengan Terimaan Kristen yang lain Tolong kasih kesempatan Ya Atur Kapan kegeliran kita Oke Bang Mario dulu selesai kan Baru teman-teman Kristen yang lain Kan gantian kita Bapak menit Bang Mario Jangan diulang-ulang pertanyaannya Bang Mario kan Kristen Hargailah 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 teman Kristen ya Hargailah Sankim Sudah Silahkan Mario Silahkan Mario Mario dibuka Yang lain di mute ya Sudah 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 saya sekarang Lanjut Lanjut Oke Makanya gini Bang Juma Abang Abang tadi mengatakan Ketika Satu Korintus Sebelah Satu Terjemahan Indonesia Dikatakan Pengikut Kristus Tapi Abang selalu Mengatakan Bacalah Manuskrip Makanya Saya anjurkan sama Abang Bacalah seluruh Alkitab kami itu Dengan manuskrip Dan teks Original teksnya Bang Sehingga jangan Abang Memutarbalikkan Ayat kami Itu saja saranku Bang Terima kasih Gantianlah Oke Jadi Orang yang terpelajar itu Ketika mengambil Satu pengajaran Itu harus Sesuai dengan data Kitab saudara Satu Korintus Sebelas Nomor satu Jadilah pengikutku Sama seperti aku Menjadi pengikut Kristus Itu keliru besar Sebab Original teksnya Tidak seperti itu Ginomai Mamites Katos Kago Kristus Ginomai Jadilah Mamites Teladan Katos Sebagaimana Kago Saya juga Kristus Adalah Kristus Artinya Paulus mengatakan Jadilah teladan Teladanilah aku Sebab aku ini Juga adalah Kristus Berarti yang ada Di dalam Antioquia Turki Menjadi murid Itu pengikutnya Paulus Sederhana bukan Pengikut Yesus Yohannes 14 12 Jika engkau Mengasihi aku Engkau akan Melakukan Pekerjaan Yang aku Lakukan Aku tidak Melakukan Makan Babi Aku Tidak Ibadah Minggu Aku Tidak Menyembah Manusia Aku Bersunat Aku Sujud Dalam Ibadah Kalian Ikut Siapa Sementara Yesus Mengatakan Yohannes 10 27 Aku mengenal Pengikutku Mereka Mengikuti Aku Dan mereka Mendengarkan Aku Nah sekarang Siapa yang Anda Dengarkan sampai Anda Makan babi Matius 5 19 Barang siapa Yang menghalalkan Babi Lalu mengajarkan Kepada orang lain Maka dia akan Menempati tempat Terendah di dalam Kerajaan langit Dalil Matius 5 Nomor 19 Perkataan Yesus Bukan perkataan saya Ini Bible study Dari Suma Ini Yang Perkosa Ayat Ganti 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 Saya sekarang Bicara blender Oke Ini Bang Jumat Terhormat Makanya Saya katakan Tadi Abang Jangan Satu saja Abang Membuat Manuskrutnya Itu Dengan Original text Original text Itu Bang Tidak Lari Terjemahan Abang Lebih Paham Belajar Lagi Bahasa Itu Salah Terjemahan Abang Yang membolehkan Makan babi Yesus Tepolus Erpan Yang dulu Ganti Saya bicara Erpan Yang membolehkan Makan babi Yesus Tepolus Jangan jadi Munafi Komprotestan Adpan Oh diam Gira saya Ya Gira saya Adpan Gini aja Gini aja Kalau mau Makan babi Bangnya Dosa Ya dosa Pasti dosa Yesaya Dengar 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 Bang Yesaya 66 Nomor 15 16 17 Tuhan Pencipta Langit Dan bumi Akan Datang Dengan Nyala Api Untuk Membunuh Semua Pemakan Babi Dan Pemakan Tikus Itu dalil Bang Loh Ima Berarti Anda Menentang Berarti Anda Menentang Perkataan Filman Tuhan Itulah Makanya Yesus Mengatakan Dalam Matius 24 Nomor 15 Apabila Si Pembina Sakeji Duduk Di tempat Yang suci Dia akan Membanta Segala Perkataan Perkataan Yang Maha Tinggi Itulah Kalian Yang Terhormat Baca Tiga Tolerasi 15 Baca Kisah Rame Kali Bicara Satu Satu Ketak Ini Sang Kau Diam Dulu Kau 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 Coba Pak Mario Dulu Pak Mario Dulu Pak Mario Dulu Kasih Pak Mario Tunggu Tunggu Saya simpulkan Dulu Bang Habis itu Abang Tanggapi Biar kita semua Teredukasi Disini Filipi 3 17 Saudara Saudara Ikutilah Teladanku Itu kata Paulus Ikutilah Teladanku Dan Perhatikanlah Mereka Yang hidup Sama Seperti Aku Yang menjadi Teladanmu Pertanyaan Saya Yesus Minta Diikuti Paulus Minta Diikuti Yesus Tidak Makan Babi Paulus Mengajarkan Makan Babi Kristen Mengikuti Teladan Siapa Makan Babi Jawab Gini Gini Abang Oke Saya jawab Oke Saya jawab dulu ya Pertama Saya jawab dulu Yang pertama Ingat Paulus Sebelum Bertobat Dia Orang Yahudi Tulen Dia Mendapatkan Surat Dari Mahkamah Agama Untuk Membunuh Para Pengikir Kristus Makanya Paulus Itu Orang Yahudi Artinya Dia tidak Mengajarkan Makan Babi Kenapa Dia orang Yahudi Oke Itu yang Pertama Yang Kedua Baca Kisah Para Rasul 15 Antara Sunat Dengan Tidak Sunat Disitu Ada Pertemuan Untuk Berdiskusikan Artinya Orang Yang Setelah Yesus Naik Ke Surga Setelah Yesus Naik Ke Surga Ada Perdebatan Kenapa Setelah Yesus Naik Ke Surga Orang Yahudi Sekitarnya Yang Bertobat Dan Beralih Menjadi Pengikut Kristus Masih Memakai Tradisi Yahudi Artinya Bersunat Bagaimana Yang Diluar Dari Yahudi Yang Mempercayai Dan Mengikuti Kristus Disitulah Ada Pertemuan Di Kisah 15 Jadi Jelas Paulus Tidak Tidak Mengajarkan Bagaimana Makan Daging Babi Kenapa Paulus Sebelum Bertobat Agama Yahudi Tulen Itu Saja Baca Jangan Memperkosa Ayat Abang Itu Dia Jangan Memperkosa Ayat Tidak Sabar Pada Saat Paulus Yudaisem Murid Gamaliel Apakah Paulus Menghalalkan Segala Makanan Jawab Tidak Menghalalkan Tidak Menghalalkan Tapi Setelah Dia Mengajarkan Agama Kristen 1 Korintus 6 12 Segala Sesuatu Halal Bagiku Begini Abang Begini Abang Artinya Setelah Yesus Naik Ke Surga Para Rasul Itu Menyebar Ke Seluruh Dunia Bangsa Bangsa Paulus Mengajarkan Keseluruh Di Luar Dari Agama Yahudi Maka Ada Di Kisah Para Rasul 15 Pertemuan Paulus Dengan Petrus Ketika Berdiskusi Mengenai Antara Sunat Dengan Tidak Sunat Sunat Itu Tradisi Yahudi Karena Agap Orang Yang Pertama Kali Setelah Yesus Naik ke Surga Mengikuti Ajaran Yesus Itu Orang Orang Yahudi Yang Sudah Bertobat Ini Kita bahas Tentang Babi Bukan Sunat Dengar Dengar Kita bicara Bang Sportif Oke Lalu Paulus Orang Agama Yahudi Dia Mengikuti Ajaran Yahudi Tulen Tidak Makan Babi Tidak Tidak Dia bersunat Paulus Bersunat Sendiri Akan Tetapi Penyebarannya Keluar Dari Bangsa Yahudi Melihat Situasi Bagaimana Bangsa Yahudi Apa Diluar Bangsa Yahudi Maka Dalam Dalam Pengajarannya Paulus Mengatakan Setia terhadap Ajaran Kristus Artinya Sesuai dengan Dimana Mereka Berada Sekarang Anda Menjawab Itulah Itulah Inkulturatif Bahasa Sekarang Bahasa Sekarang Itulah Inkulturatif Artinya Kristen Maupun Katolik Tetap Mengikuti Budaya Setempat Yang Dimana Dia Berada Itu Jangan Berpatokan Kepanjangan Curhatnya Ada dalilnya Di kisah Para rasi 15 Disitu Ada Pertemuan Antara Paulus Dengan Petrus Jangan Terlalu Jauh Anda Mengambil Data Baca Suratnya Paulus Di Galatia 2 Nomor Delapan Petrus Diutus Untuk Orang Yang Bersunat Aku Paulus Diutus Untuk Orang Yang Tidak Bersunat Jelas Jelas Artinya Sekarang Sekarang Anda Pengikutnya Yesus Atau Pengikut Paulus Artinya Bang Artinya Bang Pembagian Pembagian Tugas Antara Petrus Dan Paulus Petrus Khusus Untuk Apa Yang Bersunat Paulus Tidak Bersunat Oke Sekarang Anda Pengikut Siapa Bang Anda Pengikut Siapa Pengikut Kristus Yang Mengaku Yang Mengaku Diutus Mengaku Dengan Mulutnya Sendiri Diutus Untuk Orang-orang Yang Tidak Bersunat Siapa Paulus Paulus Anda Pengikut Siapa Gini Bang Makanya Saya Katakan Tadi Siapa Lagi Gini Itu Ditanya Siapa Gini Pula Siapa Gini Sama Sama Blender Blender Saya Sama Bang Jumah Nanti Saya Siket Kau Nanti Kita Berdiskusi Blender Sekarang Selamat Jumah Oke Blender Kau Diam Oke Saya Sebenarnya Jauh Secara Detail Bang Gini Ya Setelah Yesus Naik Ke Surga Ada Pasannya Sebarkanlah Ke Seluruh Bangsa Baptislah Mereka Dalam Nama Bapak Dan Putra Dan Roh Ya 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 Oke Lalu Lagi Oh Kan Spoken Lalu Bang Jumah Anda Tadi Bicara Saya Diam 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 Bukan Nyambung Bicara Apa Yang Dijaw Siapa Otak Otak Mudang Kodiam Otak Kalau Ditanya Maring Tanya Dijawab Kodiam Jangan Kemana Makan Disini Justru Itu Saya Mengajarkan Bagaimana Supaya Jangan Kau Pula Yang Ajar Kau Ajar Kau Mengajarkan Tanya Pula Kau Mengikut Siapa Kalau Kau Memang Mengatakan Mengikut Kristus Tadi Kan Dikatakan Mengikut Paulus Kau Buktikan Kemana Saya Jawab Blender Jangan Otak Mungkin Apa Kau Blender Kau Diam Nanti Saya Dihar Kau Oke Kau Diam Oke Di Gila Saya Atau Ada Ada Lain Supaya Jangan Saya Potong Potong Yang Lain Tadi Menurut Jumat Siapa Yang Lain Baik Baik Izin Coba Kita Kasih Kesempatan Bro Si Joggins Silahkan Bro Si Joggins Silahkan Dibuka Mute Mungkin Bisa Menjawab Apakah Kristen Pengikut Yesus Atau Pengikut Paulus Silahkan Bro Si Oh Ini Diberi Kesempatan Sama Orang Yang Paling Bodoh Ya Bang Ya Silahkan Saya Orang Bodoh Silahkan Jadi Disini Apakah Bisa Kita Saling Terima Atau Bagaimana Silahkan Bisa Silahkan Ijab Kabul Ya Seperti Ini Apa Pertanyaannya Kalian Ikut Siapa Menyembah Yesus Ikut Siapa Makan Babi Menyembah Yesus Ya Makan Babi Aja Dulu Ikut Siapa Kalian Makan Babi Maksudnya Kayak Mana Ini Pandi Oke Yang Lain Dulu Yang Lain Dulu Yang Lain Dulu Bang Sijo Mungkin Bang Herman Dulu Silahkan Bang Herman Sijo Dimute Dulu Silahkan Bang Herman Silahkan Karena Mungkin Belum Menyimak Silahkan Dimute Dulu Yang Penting Kita Disini Santai Santai Saja Oke Silahkan Silahkan Dimute Silahkan Lai Herman Enggak Gini Wang Saya Enggak Terima Kalau Dibilang Makan Babi Itu Dosa Wang Dengarkan Dulu Jumang Nih Gok Dulu Biasa Cakap Kau Blender Kau Iya Biasa Cakap Kau Jelaskan Dulu Ijin Dulu Ijin Dulu Semua Saya Amos Apa Pendeta Kawan Saya Dulu Ini Ada Kawan Saya Pendeta Teman Teman Kristen Yang Lain Di Mute Selamat Malam Pak Pendeta Hosea Rudi Malam Siang Ini Sengaja Pak Pendeta Oke Yang Lain Dimitul Ini Kawan Saya Pendeta Hosea Rudi Saya Kenalkan Kepada Kawan Kristen Juga Biar Kenal Ini Pendeta Kalian Saya Kenalan Juga Pak Pendeta Saya Pendeta Birahi Silalahi STH DTH Tunggu Tunggu Jangan Terlalu Tegang Jangan terlalu tegang Ada pendeta Di atas Sini Pendetanya Ini Biarkan Dulu Pendeta Silahkan Pendeta Salam Kenal Dulu Yang Lain Siap Salam Kenal Ya Sapa Dulu Bang Suma Ya Lanjut Iya Iya Sebenarnya Saya Udah Simak Tadi Jadi Untuk Menjelaskan Kekristenan Mengikut Kristus Itu Kalau Kita Baca Di Alkitab Tadi Kan Bang Suma Nanya Kita Ini Pengikut Orang Kristen Ini Pengikut Kristus Atau Pengikut Paulus Atau Pengikut Petrus Ada Juga Apolos Ada Banyak Ditulis Sebenarnya Itu Mereka Itu Salah Satunya Rasul Rasul Dan Murid Rasul Rasul Jadi Inti Yang Disampaikan Mereka Itu Pengajaran Yesus Jadi Mengikutnya Tetap Yesus Tetapi Dalam Dalam Realita Kehidupan Ini Bahkan Di Saudara-saudara Muslim Juga kan Kadang Kamu Soum Kesiapa Oh saya Ini Panutannya Kiai Haji Siapa Gitu Sama saya Saya kan ikut Forum Islam Ini ya Antara umat Beragama Jadi Tinggal Apa Kiblatnya Kita kemana Bukan Kiblat Masalah Menyembah Tuhan Ini Maksudnya Kita Gagumnya Kepada Guru Kita Siapa Itu Intinya Sebenarnya Tapi Semuanya Hanya Satu Yang Diberitakan Yaitu Yesus Kristus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Itu Ada Dua Pak Tapi Begini Saya Sejelasan Saya luruskan Anda Jangan Mengaku Mengikut Krisis Kalau Anda Tidak Sesuai Dengan Apa Yang Diajarkan Itu Tadi Sudah Dijelaskan Anda Menjelaskan Tadi Masalah Islam Islam Tujuannya Satu Yang Mereka Sembah Cuma Allah Tuhan Allah Bagi mereka Tuhan Allah Tapi Di Kristen Ini Yang Disembah Siapa Kami Pemahaman Kami Di Advin Kami Sembah Bukan Yesus Makanya Beda Siapa Yang Disembah Sebenarnya Yang Di Pertuhankan Oleh Kristen Protestan Itu Katolik Siapa Advin Bukan Yesus Bukan Bukan Pending Kita Kami Yang Pending Ini Oke Gini Bang Advin Jangan Anda Semakan Beda Perbedaan Saja Sudah Nyata Oke Bang Advin Biar Ijin dulu Ijin dulu Bang Kasih Kesempatan Bang Zuma Sama Pak Pendeta Rudi Dulu Yang Ngobrol Biarkan Dulu Jangan Dulu Diganggu Teman Kristen Yang Lain Silahkan Bang Zuma Satu Hal Yesus Berpesan Kepada Pengikutnya Waspadalah Kepada Penyesat Itu Satu Yang Kedua Dia Mengatakan Apa Di Dalam Matius 7 Nomor 15 Waspadalah Kepada Nabi-Nabi Pansu Yang Datang Kepadamu Nyamar Seperti Domba Padahal Mereka Adalah Serigale Yang Buas Dari Buahnya Kamu Dapat Mengenal Mereka Apa Buahnya Tidak Melakukan Kehendak Bapak Yesus Di dalam Dalil Anda Matius 28 Taruhlah Di data Nomor 20 Dan Ajarlah Mereka Melakukan Segala Sesuatu Yang Kuperintahkan Kepadamu Mana Perintah Yesus Makan Babi Itu Dulu Kan Sudah Nyata Bagi Orang Yahudi Nyata Bagi Orang Israel Bahwa Babi Itu Haram Seketika Ada Sekolong Manusia Berasal Dari Barat Namanya Katolik Awalnya Pertama Disebut Kristen Di Turki Di Antioquia Mereka Kemudian Menghalalkan Babi Pertanyaannya Adakah Yesus Memerintahkan Hal tersebut Ajarlah Mereka Melakukan Segala Sesuatu Yang Kuperintahkan Kepadamu Aku Perintahkan Kepadamu Ajarlah Mereka Makan Babi Mana dalilnya Bahkan Yesus Mengatakan Lebih muda Langit Dan bumi Lenyap Daripada Setitik Dari Hukum Taurat Itu Dibatalkan Itu Perkataan Yesus Matius 5 Nomor 19 Barang Siapa Yang Menghalalkan Babi Lalu Mengajarkan Kepada Orang Lain Maka Dia Akan Menempati Tempat Terhina Di Dalam Kerajaan Langit Alias Neraka Nah Sekarang Kristen Mengaku Pengikut Yesus Ikut Siapa Makan Congor Babi Itu Loh Pertanyaannya Ikut Siapa Orang Kristen Makan Babi Makanya Itu Diluruskan Itu Protes Antik Kualitas Itu Termiut Ayo Ikut Siapa Kalian Makan Babi Ini Pertanyaan Sederhana Ikut Siapa Yesus Tidak Pernah Memasukkan Makanan Haram Dalam Tubuhnya Begitu Juga Muridnya Tapi Karisten Al-Quran Sudah Mengingatkan Wahai Manusia Makanlah Dari Makanan Yang Halal Yang Dan Yang Baik Yang Ada Di Atas Muka Bumi Siapa Yang Mengatur Halal Haram Tuhan Kepada Adam Ini Yang Haram Kepada Abraham Ini Yang Haram Kepada Musa Ini Yang Haram Kepada Yesus Ini Yang Haram Tapi Kristen Kok Semuanya Halal Pertanyaannya Siapa Yang Kristen Ikuti Menghalalkan Semua Sehingga Pesawat Tempur Kalau Bisa Direbus Itu Pun Digoreng Dan Untuk Dimakan Ini Yang Ngajarin Kristen Siapa Pertanyaan Sederhana Siapa Yang Mengajarkan Kristen Makan Babi Congor Makanya Kalau Makan Congornya Jangan Kakinya Congornya Kalian Makan Ya Sudah Bang Ya Lanjut Terima Kasih Alkitab Juga Mengatakan Di dalam Roma Bahwa Kami Itu Kerajaan Sorga Itu Bukan Masalah Makanan Dan Minuman Nah Yesus Datang Ini Menggenapi Semua Tidak Menghilangkan Tapi Menggenapi Nah Yesus Sendiri Dia Berkata Pada Saat Itu Pada Saat Bertemu Dengan Perempuan Samaria Di dalam Yohanes Dia Berkata Akulah Roti Yang Turun Dari Sorga Dan Akulah Sumber Air Yang Hidup Barang Siapa Meminumnya Tidak Akan Aus Lagi Dan Barang Siapa Memakannya Tidak Akan Minum Tidak Akan Lapar Lagi Itu Bukan Berbicara Makan Orang Yahudi Mereka Taat Kepada Hukum Taurat Tapi Dengan Kedatangan Yesus Hukum Taurat Itu Bukan Dihilangkan Tetapi Digenapi Di dalam Kristus Masalah Pengorbanan Dinubuatkan Di dalam Kitab Para Nabi Sudah Digenapi Yesus Makanya Yesus Berkata Sudah Selesai Sudah Selesai Semuanya Jadi Masalah Tadi Ikut Ikut Tuhan Bahkan Petrus Dikasih Mimpi Di dalam Kisah Parasul 10 Ayat 14 Saya Baca Dulu Bentar Sabar Tetapi Petrus Menjawab Tidak Tuhan Ya Tidak 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 Sebab Aku belum Pernah Makan Sesuatu Yang Haram Dan Yang Tidak Tahir Disinilah Jawaban Karena Petrus Orang Yahudi Tidak Makan Babi Nah Pada Saat Itu Diberikan Penglihatan Oleh Tuhan Tetapi Tuhan Berkata Apa Yang Sudah Dibenarkan Tuhan Ya Kalau Kita Baca Selanjutnya Bacakan Selanjutnya Sementara Sudara Sudara Maaf Kalau Agak Batuk Pak Pendeta Batuk Ya Ya Bang Lebih Betul Kita Mas Sampai Bang Aku Congor Aku Makan Congor Babinya Disitu Dikatakan Tampak Olehku Langit Terbuka Ayat 11 Dan Turunlah Suatu Benda Berbentuk Kain Lebar Yang Bergantung Pada Kempas Sudutnya Dan Diturunkannya Ketana Di Dalamnya Terdapat Berbagai Jenis Binatang Berbagai Empat Binatang Menjalar Dan Burung Ini Yang Diharamkan Bagi Orang Israel Semuanya Kedengaran Olehnya Suatu Suara Dan Berkata Bangun Lai Petrus Sembelilah Dan Makanlah Tetapi Petrus Menjawab Tidak Tuhan Tidak Sebab Aku Belum Pernah Memakan Sesuatu Yang Haram Dan Tidak Yang Tidak Tahir Kenangan Pula Untuk Kedua Kalinya Suara Yang Berkata Kepadanya Apa Yang Diyatakan Halal Oleh Allah Tidak Boleh Dinyatakan Haram Nah Makanya Opset Opset Jangan Pake Allah Opset Jangan Pake Allah Lagi Lanjut Lanjut Biarkan Blender Jadi Hakim Garis Yang Lain Silahkan Pak Pendeta Santai Ayo Rambu Orang Santai Opset Jangan Pake Allah Lagi Kalau Ada Sebut Allah Lagi Opset Saya Banta Lanjut Ya disitu apa yang diharamkan oleh Tuhan Tidak boleh di Apa yang dihalalkan oleh Tuhan tidak boleh diharamkan oleh manusia Itu jelas ditulis oleh penglihatan Petrus Nah ternyata tujuan dari itu apa? Untuk menjangkau orang-orang yang di luar Yahudi Benar kedatangan Kristus itu ke dalam dunia ini untuk mencari orang-orang Israel Orang-orang Israel domba-domba yang terhilang Tetapi mereka menolak Akhirnya keselamatan itu diberitakan kepada seluruh dunia Siapapun yang mau percaya Ingat lagi saya harus bawah ya Di bawahnya mau percaya Kalau nolak gak apa-apa Nah kalau ada kekristenan yang memaksa Itu bukan orang Kristen yang benar Kami hanya memberitakan Mau percaya Yesus apa enggak ya urusan saudara Tapi tetap akan diberitakan Sebagaimana di dalam Matius 28 Beritakanlah firman ke seluruh dunia Alkitab katakan Apa ya Tuhan akan menyertai sampai akhir jaman Jadi sebagai misionaris, penginjil, pendeta, siapapun Orang yang sudah mendengarkan firman Tuhan harus diberitakan Tapi yang salah Jangan mengujat Saya, kelompok saya tidak pernah mengujat saudara-saudara muslim Saudara muslim saya juga banyak Teman saya kiai banyak Tapi kalau diskusi Oke, saya setuju Makanya saya pernah ikut di roomnya Bang Panini malam-malam saya sudah pernah ngomong Kalau sudah berbau-bau saling benci-benci saya gak mau Saya turun Gak apa-apa saya dikatakan bodoh Gak apa-apa Tapi kalau kita sharing yang benar, yang baik Apa yang di Alkitab Ya kembali lagi Memang orang luar Memandang Alkitab Cara pandang kita masing-masing Tetapi kami orang Kristen Kami punya cara iman yang sendiri Memang orang lain Oh milahkan ini, ini Gak apa-apa Gak apa-apa It's okay Tetapi sebagai iman kami Kami tetap beritakan Kalau mau percaya-percaya atau enggak Tetapi Inti dari semua itu Itu Yesus Kristus Pengikut Yesus Kristus Terima kasih sampai situ Ya pertanyaan saya belum terjawab Pak Pendeta Siapa yang Kristen ikuti makan babi Itu loh pertanyaan saya Masalah yang makan Makan babi tadi Tidak ada lagi yang haram Bang Suma Yang tadi ayat yang saya baca itu Itu perkataan siapa Bang? Tuhan itu kan jelas disitu dikasakan Tuhan menampakkan diri kepada Petrus Tuhan menampakkan diri kepada Petrus Di situ informasinya dari mana? Itu jelas dicatat disitu Kurios Iya Iya tau Sekarang pertanyaannya Yang mencatat kejadian itu siapa? Lukas yang mencatat Ah Lukas Lukas Siki siapa? Lukas itu Adalah hidup Para saman Para murid-murid Dia juga masih hidup Lukas Tiga Pintu Siapa Lukas ini? Lukas Tiga Pintu Lukas ini asisten Paulus Bang Sedangkan Paulus sendiri Di dalam kisah para rasul 21 Di data 15 sampai data nomor 26 Paulus bertobat dari mengajarkan makan babi Setelah dia pulang ke Yerusalem Paulus bertobat Paulus ditahirkan Paulus berkorban hewan Karena dia mengajarkan ajaran Kristen Sepulang dia dari luar Dari Antioquia Dari Turki Kemudian Masuk kembali ke Yerusalem Paulus bertobat Coba anda baca Dalami kisah para rasul 21 Nomor 15 sampai 26 Paulus bertobat dari mengajarkan ajaran Kristen Jadi ketika saudara mengatakan Jadi ketika saudara mengatakan Siapa yang anda ikuti makan babi Anda mengatakan Tuhan Tidak mungkin Mustahil itu Mustahil Karena Tuhan mengatakan Jangan kau menambah Jangan kau mengurangi Apa yang aku katakan kepadamu Lakukan dengan setia Ulangan 4 Jangan kau tambahkan Jadi yang haram-haram Jangan berubah jadi halal Makanya Yesus mengatakan Matius 5.19 tadi Barang siapa Yang menghalalkan babi Dan mengajarkan kepada orang lain Maka dia akan menempati tempat terhina Tempat terhina itu neraka Nah kalau anda mengatakan Siapa yang memerintahkan anda makan babi Tuhan Dimana Dalam lukas Siapa lukas Asisten Paulus Sudah selesai Berarti anda makan babi Mengikut Paulus Ajaran lukas Ajaran Yesus Paulus Karena Paulus yang mengatakan Sinyal halalnya babi Dalam 1 Korintus 6.12 Segala sesuatu halal bagiku Kalau C2 Paulus mengatakan apa Jangan lagi kamu mau Diperturutkan kepada perintah-perintah Jangan makan ini Jangan makan itu Jangan cicipi ini Jangan cicipi itu Nggak ada lagi Pokoknya kau boleh makan apapun Itu pengakuan Paulus Bung Bukan pengajaran Yesus Coba kita baca dalam kolose 2 Dan juga Ibrani 6.1 Marilah kita meninggalkan hukum-hukum yang lama Karena itu Janganlah kamu dibiarkan Menghukum dirimu Mengenai makanan dan minuman Atau mengenai hari raya Bulan baru Ataupun hari sabat Semuanya ini Hanyalah bayangan Dari apa yang harus datang Sejak wujud Ialah Kristus Sedangkan wujudnya adalah Kristus Jangan kamu dibiarkan Jangan biarkan Kemenanganmu digagalkan Oleh orang yang berpura-pura Berendahkan diri Dan beribadalah kepada Dan beribadah kepada malaikat Serta berkanjang pada Penglihatan-penglihatan Dan tanpa alasan Membesar-besarkan diri Dan pikiran-pikiran duniawi Sedang ia tidak berpegang teguh Kepada kepala Dari seluruh tubuh Yang ditunjang dan diikat Menjadi satu oleh Urat-urat dan sendi-sendi Menerima pertumbuhan ilahi Apabila kamu telah mati Bersama-sama dengan Yesus Dan bebas dari roh-roh dunia Mengapakah kamu menaklukkan dirimu Pada rupa-rupa Peraturan Seolah-olah kamu masih hidup di dunia Janganlah jama ini Jangan cicipi ini Jangan sentuh ini Semuanya itu Hanyalah barang yang binasa Oleh pemakaian Dan hanya menurut Perintah-perintah Dan ajaran-ajaran manusia Peraturan-peraturan ini Walaupun nampaknya penuh hikmat Dengan ibadah buatan sendiri Seperti merendahkan diri Menyiksa diri Tidak ada gunanya Selain menguaskan hidup duniawi Ini adalah dogma Paulus Jadi anda makan babi Mohon maaf sekali lagi Karisten makan babi Bukan ikut Yesus Tapi ikut ajaran Paulus Makanya Yesus mewanti-wanti Bani Israel Waspadalah kepada serigala Yang buas Yang nyamar-nyamar Jadi domba Itulah Kristen Waspadalah dengan kau itu sumah Tunjukkan aja dulu Tunjukkan aja dulu Dalil pembenarannya Kalian makan babi Dimana pembatalan babi Itu Yesus yang membatalkan Bukan luka Silahkan Dibantah Dibantah Jangan kan banyak comor Kamu tadi nanti Kamu tadi itu Diusir sama Pak Pak Tadi di rumah Kepala otak kau itu digusir Banyak kali gak ya kau Kepala otak kau Aduh Ya Bikit dulu host Setanggapi Nanti Pak Pendeta Silahkan Silahkan Pak Mario Di Matius 15 Ayat 11 Disitu dikatakan Dengarkan dan campelah Bukan yang masuk ke dalam mulutmu Yang menajiskan orang Malkan yang keluar dari mulutmu Itulah yang menajiskan orang Itu Matius berapa itu Pak Pendeta? Maaf Matius 15 Bukan 12 Matius 15 ayat 11 Oke oke silahkan Nah itu coba Disempurnakan Pak Pendeta Saya coba mengasih ayat disitu Nah mungkin Pak Pendeta Lebih paham untuk Pengajarannya disitu Disitu sudah dijelas Di perikopnya pun disitu dikatakan Perintah Allah dan arat istiara Yahudi Jadi di ayat 11 itu dikatakan Dengar dan campelah Bukan yang masuk ke dalam mulutmu Yang menajiskan orang Melainkan yang keluar dari mulutmu lah Itulah yang menajiskan orang Artinya disini sudah Sudah di perikop ini sudah dijelaskan Bagaimana antara perintah Allah Dengan arat istiara Yahudi Nah disitu jelas Sudah-sudah dikatakan Berarti yang masuk Yang masuk itu alal Yang keluar itu yang haram Berarti tidak ada lagi istilah Untuk yang Makan babi lah yang begini Karena apa? Makan babi itu Bukan menjadi suatu kewajiban Suatu hukum mutlak Artinya kebebasan seseorang Adapun dia pengikut Kristus Demi kesehatan dia Kalau bahasa kami di Sumatera Dikatakan Parsubang Walaupun dia Katolik Maupun dikrisin protestan Tidak menjadi hukum mutlak Sama yang makan babi Artinya diberi kebebasan itu Nah Itu sedikit penjelasan saya Bukan berarti karena dia Adven kah Atau apakah dia Tapi ada beberapa kami Yang karena demi kesehatan Demi yang lain Dia tetap dikatakan Parsubang tidak ber Oke udah 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 stop Buka kopetak Udah lanjut Benar 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 Tadi yang ngomong itu Yang membawa Matius 15 itu siapa? Pemirsa ya? Itu Anda seorang pendeta Bapak Matius 15 tadi Saya tanya dulu Ini siapa Pak? Saya ya? Yang tadi mengatakan Matius 15 Membaca nomor 11 Itu siapa? Pendeta itu siapa? Saya Saya bukan pendeta Saya bukan pendeta Oh bukan pendeta Kirain Pak pendeta Saya mau tanya dulu Kepada Abang Matius 15 itu Orang-orang Yahudi Murid-murid Yesus Pada saat dia makan Disitu ada menu babi enggak? Barang saya Ketanya saya sama Abang Ada enggak disitu Dibilang Tidak boleh makan babi Pada pertemuan Aku tanya dulu Aku tanya dulu Pada saat murid-murid Yesus Makan tanpa cuci tangan Menu makanan mereka Ada babi enggak disitu? Memang Ini pertanyaan saya Ini pertanyaan saya Pada saat kemudian Murid-murid Yesus Ditanya Oleh orang-orang farisi Dan ahli Taurat Kenapa muridmu makan Tanpa cuci tangan? Pertanyaan saya Menu makan yang mereka makan Pada saat itu Ada menu babi enggak? Ada enggak? Ada enggak? Ada enggak? Ada enggak? Pada saat Mereka murid-murid Yesus makan Pada saat itu Disitu ada menu babi atau tidak ada? Memang kalau ditanya Menu babi memang tidak ada Karena pada saat itu Tidak ada Berarti tidak ada hubungannya Matius 15 ini Haram halalnya babi Karena orang Yahudi Tidak menjadikan babi Sebagai salah satu menu makanan mereka Kenapa anda larinya ke babi? Gini Bang Jumat Seperti yang dibilang Pak Pendeta tadi Artinya gini Bang Jumat Seperti yang dibilang Pak Pendeta tadi Inilah yang kami pahami dari Alkitab kami Ini kan kita bersifat diskusi Kan begitu dia Jadi kalau misalnya orang Bang Jumat Dan yang lain-lainnya Mau mengatakan Itu silahkan kalian Karena apa? Cara pandang kita membaca Alkitab Itu dari versi Bang Jumat Dengan versi kami Berbeda cara pandang kami Kan udah dijelaskan Pak Pendeta tadi Jadi kalau ada hal-hal yang Itu Tidak akan ada benang merah Yang untuk menyatukan itu Kenapa? Ya karena anda membelokkan ajaran Yesus Di sini Cuman Saudara Saudara Anda yang memperkosa dalil Saudara Anda yang memperkosa air Inilah cara pandang kami Ini orang Yahudi Sementar Sama halnya Sama halnya Contes kita Untuk ukuran berat itu Ketika kita memenuhi Ini saya punya paket datang dari Jakarta Ada juga ini dari Apa Ada dari Dubai Saya dibelikan sepatu dari teman saya di Dubai itu Ini ukurannya Ini sekitar 40 liter Luasnya ini sepatu Ukuran 40 liter Sepatu saya ini Alhamdulillah Masya Allah Kok 40 liter Menyumah Itulah hebatnya sepatuku kan suka-suka gue Sama seperti lain Suka-suka lain Ngarang-ngarang cerita tentang Yesus Aku juga dong bisa dong Ini sepatu saya ini Besarnya sebesar 41 liter Suka-suka gue dong Cuman sih itu yang bisa Padahal tinggi saya itu cuman 12 cm loh Gimana ini Kaki Yesus mencuma berapa kaki Yesus? Kaki Yesus itu Dia punya kaki Sepatu kalau dia pakai sendal itu Sendalnya nomor 47 km persegi Suka-suka gue Mulut-mulut gue Bandi Nah sekarang pertanyaan saya Di Matthew 15 ini Matthew 15 ini Ada enggak orang Yahudi makan babi disitu? Enggak ada Makanya Yesus Dengar dan camkanlah Bukan yang masuk ke dalam mulut Menajiskan orang Melainkan yang keluar dari mulut Itulah yang menajiskan orang Bukan masalah babi ini Ini masalah cuci tangan Makan Dan tidak cuci tangan Cobalah teman-teman Kristen Jujur dong Jujurlah pada kebenaran Jangan memperkaus Dalil yang ada di Bible anda sendiri Masa kami lebih paham sih? Abang tadi bilang kan Seperti itu Bang Jumat tadi bilang kan Silahkan 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 Kalau menurut Boleh ngomong Kalau saya gimana bang Dibandingkan dengan mereka yang Itu Bentar Biar kan aku ngomong sebentar Di sini tadi kan Bang Jumat bisa Bilangkan Suka-suka Bisa di sini Suka-suka Pandi Bicara masalah pribadi saya Suka-suka saya Saya terima Sepangg dikirim Sama kawan Kutanya Berseranya 41 liter Suka-suka saya Kenapa kau bicara Sama Pandi Yang bicara Bang Jumat Kau pun dah gila Yang bicara Bang Jumat Kau dah gila sih Juni Ada di sini Diberi kesempatan Ya iya Tanggapi narasi Bang Jumat tadi Udah kenapa Kesepandi Kau pun dah gak aja Berarti diizinkan Di situ suka-suka Itu ajanya Loh Ya iyalah Dijin suka-suka Tanya kami Tanya kami Tanya kami Suka-suka gitu Bukan Suka-suka congor Menafsirkan bibel Itu Jangan Tanya Masa Umum Saja Bang Ya teman-teman Saya Coba tanggapi lagi Ijin saya menanggapi lagi Boleh ya Boleh Bang Bang Dilarang Suka-suka Lanjut Ya Saya juga punya Ilustrasi Kalau Tadi Bang Suma Bilang Saya dapat kiriman Sepatu Tapi Sepatunya Empat Berapa tadi Empat puluh liter Empat puluh Dua liter Iya Bang Saya juga punya Ilustrasi Bang Ya silahkan Suatu hari teman saya Ini datang ke rumah Iya kan Datang ke rumah Terus Dia pulang Terus dia pulang Ditelepon saya Eh bro Di rumah lo tuh Ada hantunya loh Terus saya bilang Gak ada Mana ada Saya pendeta Dan saya Punya kuasa Di dalam nama Yesus Segala setan Takutlah Ya Wah ada bro Nah kebetulan Ini teman saya Bukan Kristen Nah Begitu juga Dengan Saudara-saudara Muslimin Cara memandang Alkitab kami Kayak seperti itu Kami Ini orang dalam Kami yang tinggal Dalam rumah itu Kalau saudara dari Orang-orang luar Memandang Memandang Memaksakan Gak bakal nyambung kita Pak Itu ujung-ujungnya Berantem Jadinya makanya Kayak gitu Nah makanya Saya suka Diskusi Ini pandangan Ini yang kami imani Dan itu jelas Tertulis Yang masalah matis 15 Itu bukan 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 Ini Yesus itu Jelas Kalau dikatakan Camkan Artinya apa Paradigma Atau mindset Orang Yahudi Selama ini Apa yang masuk ke dalam Mulut itu Yang tidak sesuai Dengan Taurat Bukan hanya Basuh kaki Tapi makan pun Juga sama Karena pada saat itu Berhubungan Masalah makan Bercuci kaki semuanya Nah ini yang bahaya Ini yang harus diperhatikan Oleh orang dunia Dan ini yang harus Dijauhin juga Orang Kristen Bahkan kita juga Siapapun kita Ini yang kadang Di room ini Kadang kita saling memakini Dengarkan Ya Ayat 18 Jawab Yesus Ayat 16 Jawab Yesus Kamu pun Masih belum dapat Memahaminya Tidak tahukah kamu Bahwa segala sesuatu Yang masuk ke dalam mulut Turun ke dalam Perut Lalu dibuang Dijamban Ini yang kita bahas tadi Masalah taik Jujur aja Masalah taik Yang dibahas Tapi kembali lagi Saya tadi udah jelaskan Di pertama tadi Kerajaan sorga Menurut Kristen Bukan masalah Makanan dan minum Tetapi masalah Kehidupan yang kekal Ya itu yang diajarkan Yesus Kebenaran Yang sesungguhnya Makanya di dalam Matius 14 Ayat 6 Yesus berkata Aku lejalan kebenaran Nah Ayat 18 lagi Kembali lagi kesini Sorry tadi Tetapi apa yang keluar dari mulut Yang berasal dari hati Ini yang bahaya Ini yang kadang kita Dalam room ini Hati kita gak benar Keluar dari mulut kita Itulah yang menajiskan orang Karena itu Hati timbul Segala pikiran jahat Pembunuhan Persinahan Percabulan Pencurian Sumba palsu Dan hujat Itulah yang menajiskan orang Oke Oke Pak Pendeta Pak Pendeta tadi Bernarasi Seolah-olah Disini kebencian Sebenarnya Kalau kita diskusi itu Benar-benar Mengikuti firman Tuhan Gak akan terjadi keributan Iya betul Masalahnya dari pihak Kristen Contoh Aku tanya Mario Mario Disini aku tanya Aduh kita buktikan Mario Buka mic loh Mario Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Coba Kalau Kalau Blender tanya Kan ribet Kan ribet Kayak ini yang masalah Ini masalah Ini salah satu Mario Yesus itu Tuhan gak Bang Adven Bang Adven Bang Pak Pendeta Rudy Dibuat dulu Biar Blender sama Mario Dulu coba dibuktikan Ini kita buktikan Mario Yesus Tuhan Kalau menurut aku pribadi Yesus Tuhan Bapak Tuhan Iya Roh Kudus Tuhan Berapa Tuhannya Satu Inilah yang sering terjadi Keributan Ini cobalah Ini salah satu Kita buktikan Pak Pendeta kan Ini Orang ditanya Aku bertanya Berapa Tuhan Tiga Tuhan Satu tambah Satu tambah Satu Satu Menyangkut keimanan Menyangkut keimanan seseorang Jangan pernah Jangan pernah Kau maksakan Bagaimana orang Menangkut keimanan Jawabanmu Itulah yang membuat Kita emosi Bagaimana Kan kau tanya Menurutmu Mario Bukan menurutmu Hasil dari jawabannya Itu lagi membuat kita berantam Jawab Oke aku bertanya Berapa kali aku tadi bertanya Pertanyaanmu kan Menurutmu Mario Kok bukan menurutmu Menurutmu Kau tanya Berarti menurut Keyakinanku Kau tadi menjawab Berapa Tuhan Jangan pernah Kau sudah bahas Tuhan Macet Macem Mopo Hehehe Masalah Ribut Inilah Injil dari keributan Oke 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 izin-izin semua izin Bang Mario Bang Mario Oke Bang Mario Dimit dulu Bang Mario Silahkan Pak Pendeta Rudy Dibuka bitnya Kembali ke Pertanyaan tadi Karena saya rasa Tadi pertanyaan Bang Zuma Belum terjawab Bahwa Siapakah sebenarnya Yang mengajarkan Kawan-kawan Kristen Itu makan babi Di dalam Bible Apakah Yesus sendiri Atau Kakanda Paulus Silahkan Pak Pendeta Itu jawaban yang Paling mudah loh Itu jawabannya Itu tadi bang Itu tadi bang Jawabannya di Matius 6 15 tadi itu Itu salah satu dari Itu yang kita imani Dari situ Dari kesimpulan orang Mengikut Kristus Dari situ Yang kedua Dikuatkan lagi Dalam Kisah Pak Rasul Pasal 10 tadi Dalam Penglihatan yang diberikan Kepada Petrus Karena Petrus sendiri Yahudi Tulen Nah sudah dikasih Penglihatan Nah dari situ Menjadi kesimpulan Bagi kita Pengikut Kristus Ditambah lagi Dengan pengajaran Tuhan Yesus Bahwa Maka apa Mabuk kerajaan sorga Itu bukan masalah Makanan dan minuman Karena Masalah makanan dan minuman Itu akan jadi Tai doang Jadi itu gak Jadi masalah Itu Itu yang jelas Disitu Jadi Kita kalau masalah Makanan Mau kita berdebatkan Apapun gak Bahkan ketemu Gitu Contohin disitu Jadi Nah siapapun juga Mbak ya tadi Udah dijelaskan juga Dari bang siapa tadi Masalah makan babi Itu juga Banyak juga Orang Kristen Gak makan babi Itu gak masalah Mau makan babi Gak makan babi Gak mempengaruhi Keselamatan Mau dimakan Enggak Dimakan Enggak Tapi bagi kami Tidak ada lagi Yang najis Kecuali nyolong Najis Ambil punya orang Najis Kata-katain orang Orang jahat itu Gak benar Gak boleh keluar dari Baik Baik Oke makasih Pak Pendeta Rudi Silahkan Bang Suma Saya juga ada Ungkapan gini Ada teman saya Pulang dari kampung Kutanyalah sama mereka Bro Ya Paman Kapan kau pulang rupanya Beras Bang Dua karung Kamu bawa oleh-oleh apa Tadi pagi Gak nyambung kan Tapi ketika dicocok-cocokkan Nampak Orang yang paham Mengerti tentang Pernyataan itu Kawan kapan kau pulang Balik dari kampung Beras Bang Satu kilo Kamu bawa oleh-oleh Iya Bang Tadi pagi Inilah kalian Ditanya apa Jawabnya apa Mutar kemana-mana Saya tanya Dimana Yesus Menghalalkan babi Anda membawa Matius 15 Ini gak ada hubungannya Dengan babi Ini orang-orang Farisi Ahli Torah Bertanya Sus Yesus Murid-muridmu Makan Kok gak cuci tangan Dijawab oleh Yesus Terkait cuci tangan Ataupun tidak Cuci tangan Bukan itu Yang menajiskan Ini berbicara Najis Bukan haram Kalau babi Haram Najis Belum tentu Haram Haram Sudah pasti Najis Bukan yang Masuk ke mulut Itu yang Najis Bukan haram Disini Beda Tidak berbicara Ini mengenai Najis Jadi jangan Anda Sapuratakan Orang yang Najis Kena Najis Berbeda dengan Orang yang Makan Haram Orang yang Makan Tanpa cuci tangan Bisa saja Najis Kan ada tangannya Mungkin habis Megang sesuatu Yang kotor Tapi Orang yang Makan babi Itu Posisinya Lebih di atas Najis Jadi Najis Belum tentu Haram Haram Sudah pasti Najis Di dalam Matius 15 Ini bukan Menceritakan Tentang Halal Haramnya Babi Tidak ada hubungannya Dengan babi Karena dalam Konsep Tradisi Keagamaan Yahudi Babi Itu haram Titik Tidak ada Pernah halal Sekarang Kalau Anda Menghalalkan Bagaimana dengan Yesaya Nubuatan itu Yesaya 66 Tuhan akan Datang Dengan nyala Apinya Bersama dengan Pedang Yang akan Membakar Dan menghanguskan Banyak orang Yaitu mereka Yang mengikuti Orang yang Makan babi Dan makan Binatang-binatang Menjijikan Serta balau Tikus Tidak percuma Tuhan menitipkan Instruksi Yesaya Itu Supaya Orang-orang yang Makan babi Ini sadar Bung Anda harus tahu Latar belakang Paulus Menghalalkan Babi Karena dia Menjual agama Kepada orang Non-Yahudi Orang Non-Yahudi Makanan Kegemarannya Adalah Babi Paulus Mengatakan Kalau sampai Babi Masih Kuharamkan Percuma Saya Ngarang-ngarang Surat Pasti Tidak ada Yang mengikuti Karena Roma Yunani Adalah Pecinta Dan Penikmat Babi Kalau Saya Mewajibkan Sunat Percuma Saya Menulis Mengarang 13 Buku Mau disunat Maka Dua hal Yang fundamental Ini Kemudian Dibolehkan Oleh Paulus Supaya Ajarannya Doktrinnya Dokmanya Yang diterima Oleh Halal bin Zakar Dari Bintang Timur Bisa Diterima Oleh Orang-orang Di luar Yahudi Maka Bolehlah Makan Babi Karena Roma Yunani Memang Pecinta Daging Babi Kenapa Orang-orang Chinas Lebih Pilih Masuk Kristen Daripada Masuk Islam Kenapa 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 Sebelum Ada Kristen Sebelum Ada Islam Secara Nenek Mereka Makanan Kesukaannya Adalah Babi Begitu Ada Agama Pilihan Mana Agama Yang Menghalalkan Babi Masuklah Mereka Kesitu Masuk Islam Ribat Menjadi Judaism Ribat Babi Gak Boleh Ini Gak Boleh Ini Gak Boleh Masuk Di Kristen Kaki Meja Pun Boleh Direbus Dan Dimakan Jadi Jangan Anda Mengada Ada Matius 15 Jadi Kita Masih Menunggu Data Secara Akurat Yesus Menghalalkan Babi Kalau Tidak Ada Maka Ingat Matius 5 Nomor 19 Barang Siapa Yang Menghalalkan Babi Lalu Mengajarkan Kepada Orang Lain Maka Dia Akan Menempati Neraka Itu Dalil Belum Bisa Dibantah Sampai Hari Ini Silahkan Bang Blender Makan Babi Muganya Petak Petak Dia Bila Silahkan Saya Bikin Kopi Dulu Sedang Saya Dari Tadi Diam Terus Ini Yang Makan Babi Muganya Petak Petak Babi Bambi Bang Kingdom Bang 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 Dari Tadi Brother Mau Ngomong Silahkan Brother Saya Sependapat Sama Bang Jumah Betul Semua Itu Bang Jumah Bilang Itu Saya Makanya Lebih Dominan Lebih Ke Islam Itu Karena Memang Sesuai Dengan Apa Yang Kami Imani Itu Babi Diharamkan Zina Diharamkan Minuman Alkohol Diharamkan Tapi Kalau Di Protestan Katolik Mereka Ambat Semua Makanya Mereka Mengikuti Ajaran Tuhan Yesus Tapi Dimana Mereka Tentang Semua Berarti Mereka Enggak Mengikuti Ajaran Tuhan Mengikuti Paulus Benar Memang Kalau Menurut Aku Jangan Gantung Itu Di Perumpamakan Tuhan Yesus Nanti Paulus Saja Jangan Gantung Itu Tuhan Yesus Jangan Gantung Aja Paulus Disitu Karena Kalian Ikuti Protestan Katolik Paulus Ajarannya Tuhan Yesus Kalau Kami Di Advent Mengikuti Aja Tuhan Yesus Jadi Advan Ini Dusta Yang Nyata Dilakukan Paulus Itu Di Damsik Itu Yang Rahang Kena Angannya Serang Makanya Kami Menentang Kenapa Kami Menentang Itu Protestan Katolik Kami Sering Diusir Karena Menentang Mereka Itu Protestan Katolik Kalian Itu Kayak Orang Islam Jangan Ngikut Ngikut Eh Cimana Bang 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 Tunggu Ini Ada Data Dusta Yang Dilakukan Paulus Waktu Di Damsik Itu Pas Matanya Buta Itulah Kedusta Annyata Paulus Itu Kebohongannya Itu Kebohongannya Betul Waktu Dia Bangun Terkejut Kenapa Mataku Buta Ini Kenapa Terkejut Dia Waktu Di Damsik Murid Murid Ada Apa Dengan Gudi Ada Panik Panik Dia Terus Gimana Nih Dicoba Coba Ternyata Guru Kalau Tidak Bisa Melihat Ada Apa Panik Panik Dia Dekati Perintah Sudah Dulu Bicara Bicara Seben Aduh Sudah Bicara 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 Betul Satu Bicara 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 Sebentar Aku Bicara Sebentar Aduh Panik Aduh Aku Bicara Sebentar Bicara Bicara Sebentar Kenapa Panik Kalau Aku Bicara Kesitu Agak Sembarangan Kan Suka Boleh 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 Astaga Tunggu Dulu Aduh Bising Kali Terus Muridnya Ngomong Gini Aku Dulu Teringat Pernah Itu Rumah Ananias Jalan Perjuangan Gang Harapan Nomor 5 Kesempatan Golgotha Kabupaten Jerusalem Putar Rundu Tunggu 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 Teritalah Dia Nanya Tunggu Tunggu Waduh Mak Bising Ya ampun Waduh Rumah Ananias Mana Waduh Semana Keliling Rumah Ananias Mana Dicarilah Oh Bisingkan Enggak Bisa Orang Bicara Orang Kristen Klan Sudah Ditanya Rumah Ananias Tiga hari Menonton Siapa Paulus Tiga hari Keliling Rumah Ananias Mana Sana Jumpalah Sampai Assalamualaikum 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 Ananias Lagi Masa Begitu Masuk Dia Terkejut Kau Paulus Kamu ngapain Kamu bunuh aku ya Kamu bunuh aku Tari dia Takut dia kan Panik Tari dia Kami datang kemari Mau minta tolong Kepadamu Kau diam Kau Bisingkali Kau Bicara Diam Bicara Jadi terakhir kan Begitu dimasuk Ada apa ini Mohon maaf Ananias Mohon maaf Ada apa ini Ini Kami datang kemari Tadi pas didamsik Tiba-tiba Guru kami Paulus Matanya buta Wah Cocok ini Cocok Belum seberapa Dikasih Sama Tuhan Dia Karena Terlalu Kejam Buat Kepentingan Bisingkali Orang Aku Mata Meningkali Kok Nyampikan Sesuatu Ini kan data Aku Sampaikan Kan Memang Iya kan Betul Tiap Bicara Itu Bang Blunder Bisingkali Tadi aku Jumpa Sama Tuhan Tadi aku jumpa Sama Tuhan Tadi aku Berusaha untuk Membujuk Diam dulu Bisingkali Kau Ah Udah Terakhir Dia bilang Gini Aduh Inilah Kristen Kekin Pak Medita Tio Coba Apa Enggak Emosi Kita Satu Bicara 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 Aduh Bicara 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 Saya ada acara ini Sepanjang hari Nanti kalau saya ada Waktu saya ikut lagi ya Ya Pak Pendeta sih Pokoknya pesan saya Pesan saya Boleh diskusi Saya mau Dinakan ini Blunder dulu Sampingkan Pak Pendeta Nasihat ini King Dong Ini pendeta kau King Dong Jangan saling Mengujat lah Pokoknya Ini gak mengujat Saya udah sama dia Biasa Saya panggil dia Blunder Ya salam Kenal semuanya ya Sukses buat kita semuanya Bang Suma Bang Blender Bang Fandi Semuanya Teman-teman Siap Thank you Selamat toleransi Salam Pak Oke Tuhan berkati Bang Tuhan 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 Berkati Bisingkali kau Kingdom Jadi terakhir Terakhir dari situ Bingung kan Eh tolonglah Apa rupanya Kau jumpa Tuhan Iya tadi aku jumpa Yesus Enggak mungkin kau jumpa Apa rupanya dikatakannya Saulus Saulus Kenapa kau Aniayaku Ketepak Kata dihajar rahangnya Terahang kiri Terahang kiri Dihajar rahangnya Diam dulu lah Dihajar rahangnya Pas begitu dihajar Terbuka matanya Aduh maaf Bisingkali kau lah Pas begitu dihajar Terbuka matanya Terbuka matanya Apalagi rupanya Dikatakan Kau nipu aja kau Sejak kapan pula kau Menganianya Yesus Sejak kapan kau menganianya dia Ibu aja kerja kau Terbuka matanya Terbuka matanya Terbuka matanya Terbuka matanya Siapakah kau Tuhan Siapakah Bisingkali Wey Oten Bisingkali Siapakah engkau Tuhan Ketepak 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 Aduh Dihajar Siapakah engkau Tuhan Kau Kalau menjumpa Orang lain Kalau orang lain Kalau kita baru tahu Siapa kau Seharusnya gitu Siapakah kau Ini kok Siapakah engkau Tuhan Nampak kali nipu kau Ketepak Dihajar Terbuka 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 Tapi matanya Terbuka dua-duanya Terbuka dua-duanya Terbuka dua-duanya Terbuka Cuma rahangnya udah Kau jangan menipu saja kau Bertobat Iya aku deh bertobat Kamu pengasihannya Bukan begitu blender Tunggu dulu lah Belum selesai Nanti baru dibantah Terus kemudian Ini memang dia suka Bluner Tunggu dulu lah Tunggu sama Tunggu 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 Kayak ginilah Jadi terakhir Ananias nanya sama muridnya Benar rupanya Apa yang dikatakan burumu ini Datang murid yang A Aku melihat Tapi tidak mendengar Udah Kita nyampe Aku mendengar Tapi tidak melihat Dihajar lagi congkorn Ketepak Katanya Mbak Aduh mbak Buncerat Buncerat Dihajar lagi congkorn Terakhir Makanya paulus itu Ngomongnya kan gak bisa ngomong Ngomongnya gini Itulah dia Ngomong Makanya paulus Ini data Bisingkali Ini data Lucu Yang kusapekan Salah gak Udah Tunggu dulu Ini buntah Jadi gak usah Udah tahu Apa yang mau Kepada Jadi kita kebalik Ke lepok Bisingkali Bisa memang Bisa diskusi Klan lah Kau bantah Salah Di mana Salahnya Aku bicara Itu aja Aduh Panik semua Aku bicara Sebentar Monyet Blunder Kau diam dulu Advan Oke Advan Advan Bang Advan Hadir Kak Kau jauh ya Dari monitor Sebentar Bang Juntar Ini Kristen Atau Muslim Juntar Mau Apa Oke Dibawa aja ya Kalau anda jelas Agamanya Banyak kali Gaya kau Mau kau apa Kepala otak Kau mau Banyak kali Gaya kau Ditanya Silahkan Bang Juntar Bang Blunder Aksayusudah Baptis Kau Namamu Blunder Sekarang Udah Ngomong kau Biar ku Panas kau Ngomong Mana si Afan Kok Afan Kabur Sudah Kabur Dia Ye Tadi Bang Adudu Domba Habis itu Kabur Gak bertanggung jawab Gak itu Jaringan dia Nanti naik kembali Tunggu naik kembali Oh iya Saya tunggu dia Bising-bising kali Macam orang Kristen Gak pernah ada adabnya Kalau diskusi Satu lah bicara Oke Ijin saya sapa dulu Saya sapa dulu Biar itu ngomong Bentar-bentar Bentar ya Saya sapa dulu Bang Rostrum Bang Rostrum Selamat Siang Jelang sore Bang Rostrum Apa kabar Bang Rostrum Selamat siang Menjelang sore Rekan-rekan semua Terima kasih Salam toleransi Pak Rostrum Ini Pak Rostrum Cerdas loh Teman-teman Pintar loh ini Bisa tidak Pak Rostrum Diedukasi kawan-kawan Kristen Yang ada disini Bahwa di dalam Bible itu Tidak ada nama Allah Mungkin Pak Rostrum Bisa sedikit Memberikan edukasi Kepada kawan-kawan Kristen Yang diatas Maupun yang dibawa Silahkan Pak Rostrum Iya betul Memang kalau Secara Dari Kita dari Bahasa aslinya Itu kita tidak mengenal Allah Jadi Di Indonesia Ada kekeliruan Yang Yang itu Terus kami perjuangkan Untuk kita luruskan Karena itu milik orang lain Seperti itu Keren Ini keren Keren Ini pembahasan Ini keren 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 Dari Potong Potong Tidak boleh marah Tidak boleh marah Aku potong Marah Oke Bang Blender Kasih dulu Bang Rostrum Silahkan Bang Rostrum Iya betul Iya betul Tadi saya cuman Menyimak juga itu Terkait dengan Pembahasan Halal haram itu Di Matthew 15 Memang itu bukan Konteksnya Itu saya Sepakat itu Jadi kita kurang Kurang dalil Dalam Mempertahankan Opini Atau pendapat Penafsiran Terkait halal haram Seperti itu Baik Jadi menurut Bang Rostrum Di dalam Matthew Tadi itu Bukan berbicara Halal haram ya Bang Rostrum ya Bukan Itu konteksnya Kalau kita baca Secara keseluruhan Itu kan Betul tadi Yang dijelaskan oleh Bang Suma Kalau kita ngomong Akhirnya di Kristen ini Muncul banyak Penafsiran Dan justru Nah Dengar itu Kristen Di Indonesia itu Yang ikut Tidak Makan halal haram Itu minoritas Memang Di Indonesia Memang mayoritas Di Indonesia itu Mereka Pemakan segala Seperti itu Jadi konsep Penafsiran Kalau kita Dia konteks Dengar itu Kristen Dengar Ini Pak Rostrum Kristen Inilah namanya Kristen Sejati Kristen Sejati namanya Gini Pak Blender Oke Saya panggil Anda Blender sekarang Namamu Saya perbaiki dulu Supaya otakmu juga baik Kepala otak kau Dari Bang Rostrum Itu sudah jelas Masalah untuk makan Haram dan halal itu Itu sudah Digenapi oleh Yesus Dan tidak ada Istilah halal Haram lagi Kenapa Dikatakan haram itu Itu Tuhan Memberikan peraturan Kepada umatnya Pada saat itu Untuk Mengedukasi Umatnya Untuk Supaya umatnya Bisa taat Nah Yesus Sang pemberi Hukum itu Sudah datang Dan menggenapi Kalau Masih pakai Istilah Haram Halal Yang Yesus Pakai Nah Kenapa Yesus Juga memberikan Kurumpamaan Tentang Orang yang Berternak Babi Nah Saya mau tanya Bang Rostrum Pada saat Itu Mereka Berternak Babi Tujuannya apa Babi itu Di ternak Siapa yang Berternak Babi Wih Diam dulu eh Enggak yang Berternak Babi siapa Yesus sudah Mengenai Satu cerita Perumpamaan Tentang Anak Bungsu Dan anak Sulung Anak Bungsu ini Dia meminta Yang Berternak Babi Siapa Dulu Yesus Berternak Babi Bentar dulu Kemana Mana kau Cakap Makanya Ini Yesus Menceritakan Perumpamaan Anak Bungsu Dan anak Sulung Ini Ketika Anak Bungsu Ini Meminta Warisan Dari Bapaknya Bapaknya Memberikan Lalu Si anak Bungsu Ini Dia merantau Foya Foya Habisin Uang Kau Kemana Cakap Kau Tadi Babi Anak Bungsu Kemana Mana Kau Diam Dulu Bang Blender Tadi Dia bertanya Pertanak Babi Sekarang Anak Bungsu Itu Dengarkan Ceritanya Astaga Dimana Penggenapannya Membolehkan Makan Babi Itu Kesimpulannya Mana Dia Itu Aja Bentar Saya Memberikan Cerita Gak usah Mana Datanya Gak usah Panjang Panjang Kali Kata Bahwa Dia Datang Untuk Penggenapi Hukum Taurat Makanya Tidak Ada Istilah Lagi Hukum Dan Haram Sudah Diteguhkan Dikisah Para Rasul Ketika Petrus Mendapat Penglihatan Itu Nah Ini Mau Meneguhkan Apa Yang Diajarkan Oleh Yesus Yesus Menceritakan Anak Bungsu Dan Sulung Itu Oke Saya Langsung Masuk Ke Poin Anak Bungsu Yang Mendapatkan Warisan Ini Menghabiskan Uangnya Nah Setelah Dia Kehabisan Harta Kekayaannya Dia Dia Bekerja Pada Pertanakan Papi Untuk Mau Makan Saja Tidak Ada Dan Dia Mau Makan Makan Papi Pun Tidak Dipasih Nah Saya Panya Anda Bersama Bersama Kenapa Ke Perternakan Babi Dulu Mana Ada Babi Dulu Kemana Mana Kau Cakap Ini Yesus Sendiri Yang Memberikan Di mana Ada Yesus Ternak Babi Di mana Artinya Sudah Tidak Ada Lagi Makanan Yang Halal Haram Di mana Ada Yesus Itu Bertenak Babi Di mana Kau Ngeribut Tapi Kau Ngeribut Kemana Kau Bertenak Babi Gak Gila Kau Ngeribut Makanya Jangan Terlalu Bernar Pilihan Kau Ngeras Dari Bertenak Babi Di mana Yesus Bertenak Babi Bang Blender Coba Kita Kasih Bang Rostrum Tanggapi Do Bang Blender Nanti Kalau Dia Kemana Kita Tanggapi Bang Rostrum Silahkan Bang Rostrum Tanggapi Memang Secara Konteks Dan Dari Sisi Teks Kita Itu Memang Betul Tidak Ada Rekomendasi Apapun Baik Itu Di Penafsiran Maupun Di Original Text Terkait Tentang Halal Haram Nah Yang Tadi Disampaikan Itu Itu Kan Cerita Tentang Anak Terhilang Itu Tidak Bisa Dijadikan Acuan Ayat Sebagai Pembatalan Halal Haram Terus Kemudian Membatalkan Hukum Taurat Itu Bukan Meniadakan Hukum Taurat Jadi Kalau Di Teologi Kita Kontekstual Itu Kita Berbeda Jadi Yang Disampaikan Abang Tadi Itu Konteksnya Jauh Nanti Akan Kebentur Lagi Bertentangan Lagi Nanti Kalau Itu Dijadikan Penafsiran Atau Dalil Atau Dasar Tentang Halal Haram Begitu Bang Terima Kasih Nah Itu Dengar Kingdom Paham Kau Tidak Tidak Ada Yang Membatalkan Hukum Taurat Maksud Saya Dari Cerita Yusuf Memberikan Cerita Kalau Umpamanya Kenapa Yusuf Pakai Cerita Ini Peternakan Yang Lain Tapi Pakai Peternakan Pagi Artinya Peternak Pagi Tujuan Apa Babi Itu Peternak Ya Pasti Dimakan Kau dengar Tua Teng Kau Babi Katanya Kata Kingdom Kau Babi Katanya Jangan Diperkenalkan Karena Hakira Jangan Surga Itu Bukan Masalah Makan Dan Minum Tengok Kau Dengar Itu Kau Dilang Babi Sama Kingdom Kau Terima Gak Bodoh Salam Lain Masalah Lain 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 Hakira Jangan Surga Itu Tidak Ada Hubungannya Makan Dan Minum Jadi Apakah Kalau Orang Makan Babi Tidak Masa Surga Coba Bang Rostrum Dan Akan Jawab Saya Apakah Saya Makan Babi Apakah Saya Tidak Masa Surga Oke Bang Rostrum Silahkan Bang Rostrum Ya Ini Saya Sambil Dable Meeting Tadi Gimana Pertanyaannya Pertanyaannya Saya Makan Babi Apakah Saya Tidak Masa Surga Tidak Bapak Bujan Saya Tidak Saya Makan Bapak Apakah Saya Minum Kopi Apakah Saya Minum Sesurga Oke Oke Ijin Sedikit Saya Membantu Itu Perintah Tuhan Itu Di Dalam Imam Mati Saya Dan Beberapa Dalil Yang Ada Dalam Bible Kalian Dilarang Makan Babi Haram Katanya Nah Itu Perintah Tuhan Kan Kalau Kalian Membanta Perintah Tuhan Kemana Kalian Kalau Bukan Ke neraka Ini Dengar Kingdom Siapa Yang Mengimanin Yesus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Tetapi Tidak Mengikuti Aturan Dan Perintahnya Konsekuensinya Kemana Neraka Mana Jawab Dulu Jawab Dulu Ini Ini Ada Kesalahan Konteks Alah Alam Tapi Dibenturkan Dengan Konsep Keselamatan Kan Beda Ini Konteks Siapa Nanti Kita Akan Paradoks Terus Bertentangan Hukum Taurat Itu Diberikan Kepada Siapa Kalau Kalian Tidak Mengikuti Aturan Perintah Ajaran Yesus Konsekuensinya Kenderaka Enggak Mana Yesus Makan Babi Ribet Gali Jawab Aja Dulu Konsekuensinya Kemana Kalau Tidak Mengikuti Ajaran Ajaran Yesus Ya Kalau Tidak Pertaya Kepada Yesus Ini Percaya Ini Percaya Sekarang Kalian Percaya Kepada Yesus Kalian Percaya Sama Yesus Tetapi Kalian Tidak Mengikuti Ajaran Dan Perintahnya Apabila Kalian Tidak Mengikuti Ajaran Dan Perintahnya Konsekuensinya Kemana Oke Ajaran Apa Yang Anda Maksudkan Iya Itu Semua Ajaran Konsekuensinya Kemana Sebutkan Semua Semua Ajarannya Semua 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 Astaga Semua Satu Tanya Semua Ajaran Yang Dibawa Yesus Itu Iya Apa Ajaran Makan Makan Konsekuensinya Kemana Dulu Kingdom Dimana Ayatnya Yesus Kalau Konsekuensinya Kemana Kalau Enggak Mengikuti Ajaran Yesus Dimana Ayatnya Aku Bukan Itu Ajaran Bodoh Kali Ditanyain Keras Kali Yang Lain Antonius Bukan Muslim Silahkan Ditanya Coba Kalau Kalian Tidak Mengikutin Kalian Mengimanin Yesus Benar Mengimanin Percaya Tetapi Ketika Kalian Tidak Mengikutin Ajaran Dan Perintahnya Konsekuensinya Kemana Masuk Neraka Dodoh Tuhan Kalian Sebenarnya Bukan 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 Yesus Tapi Tuhan Kalian Paulus Enggak Sebentar dulu Masuk Neraka Antonius Sepakat Neraka Ya Neraka Oke Ya Udah Sepakat ya Semua Kristen Nah Sekarang Aku Terus Pendapat Semua Mereka Oke Sekarang Siapa Yang Ngajarkan Kalian Mati Pake Jas Sepatu Tebalik Yang Kiri Di Kanan Kanan Di Kiri Siapa Siapa Tidak Tidak Mengikuti Semua Seluruh Kristen Bukan Oknum Seluruh Kristen Masuk Neraka Kalian Mana Antonius Ini Kristen Juga Antonius Iya Antri Kristen Boleh Udah Neraka Boleh 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 Aku Nanya Bang Halo Bang Blender Bang Blender Halo Bang Boleh Saya Nanya Bang Ya Kalau Orang kita Muslim Ini Yang diharamkan Cuman Babi Aja Kan Ya Ini Babi Juga Pokoknya Yang Haram Minuman Dan Gini Kok Menjar Sama Binatang Lainnya Macem Kepiting Apa Segala Macem Anjing Gak Dimakan Semua Padahal Dari Apanya Cuman Babi Aja Babi Jorok Babi Tengok 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 Sekarang Tengok Cara Mutu Babi Coba Yang Darah Coba Babi Makan Pai Aku Ceringkarin Dipotong Babi Digantung Kakinya Dua-duanya Besi Dipanaskan Dicucuk Pantetnya Bantetnya Kain 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 Dicucuk Pantetnya Udah Habis itu Biar Darahnya Tidak Keluar Begitu Apa Ketika Babi Itu Dipotong Dibakar Dicampur Darah Darahnya Itu Diolaskan Ke Dagingnya Coba Itu Kan Apa Yang Kalian Makan Kan Jadi Darah Makan Darah Makan Tai Cimana Coba Itu Babi Kemarin Saja Babi Pake 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 Box Bokali Memang Terimakannya Oke Bang Zuma Sudah Monitor Silahkan Bang Zuma Antonius Silahkan Kalau Ada Yang Tanyakan Sama Sedikit Sedikit Nanti Dilanjut Lagi Sama Bang Blender Jadi Gini Terkait Dengan Makan Babi Yesus Berkata Di Dalam Matius 15 Matius 24 Eh Matius 15 Bahwasannya Eh Matius 7 Sorry Dikatakan Apa Oleh Yesus Tidak Setiap Orang Yang Memanggil Aku Kurios Akan Masuk Kedalam Surga Melainkan Mereka Yang Melakukan Kehendak Bapakku Yang Ada Di Surga Pertanyaannya Kehendak Bapak Agar Manusia Makan Babi Atau Jangan Makan Babi Jawab Harus Berdasarkan Kehendak Bapak Tidak Setiap Orang Yang Memanggil Aku Kurios Akan Masuk Ke Dalam Surga Melainkan Mereka Yang Melakukan Kehendak Bapak Apakah Bapak Berkehendak Agar Orang Makan Babi Silahkan Anda Jawab Silahkan Yang Kristen Tidak Tuhan Tidak 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 Setiap Orang Yang Memanggil Aku Kurios Akan Masuk Kedalam Surga Melainkan Mereka Yang Melakukan Kehendak Bapak Bapak Berkehendak Jangan Engkau Makan Babi Karena Itu Haram Bagimu Itu Kehendak Bapak Nah Berarti Kristen Ini Tidak Masuk Surga Karena Tidak Melakukan Kehendak Bapak Malah Melakukan Kehendak Paulus Makanya Yesus Berkata Iblislah Yang Menjadi Bapak Dan Kamu Mau Melakukan Keinginan Bapak 1 Korintus 15 48 Akulah Yang Menjadi Bapak Di Dalam Yesus Kristus Benarkah Seperti itu Ayo Lanjut 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 Makanya Gini loh Klan Teman-teman Makanya Kami Di Islam Jangan Kalian Makan Yang Haram Haram Ketika Klan Makan Yang Haram Haram Iblis Itu Bersarang Di Dalam Tubuh Klan Makanya Kalau Klan Semakin Lantem Klan Semakin Sok Klan Makan Babi Iblis Lengket Ibadah Klan Semua Nah Makanya Nah Firi Ini Ini Iblis Dalam Dirinya Ketua PAC Ketua Rantik Ketua Ketua Semua Jadi Makanya Jangan Kalian Bangga Gini loh Jangan Kalian Bangga Makan Babi Kalau Semakin Bangga Kalian Makan Babi Iblis Itu Bersarang Di Tubuh Klan Jadi Sulit Untuk Mendapatkan Hidayah Nah Kayak Inilah Memang Napiri Cuman Bukan Ketua Iblis Sekretaris Bendahara Dalam Ketua Badan Ini Kalau Kayak Siapa Kayak Kepas Ketua Ketua Semua Ketua PAC DPP Rantik Jadi Itulah Gak Boleh Makanya Tuhan Tuh 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 Yang